Hai, jumpa lagi dengan Rati Cahyo Yuk memasang tesel di Granny Square Ini adalah Granny Square yang sudah saya buat Ada coraknya Karena saya menggunakan benang sembur Dua warna, coklat dan putih tulang seperti ini Dan kali ini saya akan melanjutkan dengan Membuat pinggiran Melanjutkan Granny Square ini Dengan pinggiran dengan benang katun Warna putih tulang Silahkan membuat 3 double crochet increase Seperti yang di video ini Jadi satu lubang kita isi Dengan 3 buah double crochet Atau tusuk ganda Akhirnya dengan membuat satu buah slip stitch Gabungkan dengan double crochet increase sebelumnya Nah, sudah selesai pinggirannya Dan sekarang saya akan tunjukkan cara Untuk menyelipkan benang Supaya tidak terlihat ya Maka gunting dulu Sisa benangnya Sisakan sedikit Kalau menggunakan jarum boleh juga Jadi sisakan benang lebih banyak ya Kemudian kait-kait di antara Rajutan yang sudah ada Sampai benangnya ini tertutup Terselip ke dalam benang yang lain Nah, seperti ini Kemudian kalau masih ada sisa Potong saja sisanya Nah, rapikan Seperti ini Nah, sekarang cara menggulung dan memotong benang Ambil benang Rangkap dua seperti ini Kemudian saya gulung di tutup box plastik Yang saya punya Gulung sampai sejumlah benang Kira-kira nanti yang akan kita gunakan Seberapa banyak Kemudian kita potong Salah satu sisi dari Dari gulungan benang kita ya Seperti ini Nah, ini kan berantakan ya Supaya tidak berantakan Maka gunakan karet gelang Kita pasang di bagian sisi seperti ini Nah, kita masukkan karet gelangnya Sehingga kita lanjutkan memotong Dan benangnya tidak akan berantakan lagi sekarang Saya memasang tesel dengan jumlah benang Sebanyak 12 lembar ya Ini kita hitung Masing-masing 12 Sampai habis Pasang tesel mulai dari mana saja ya Saya mulai dari bagian mojoknya Kait dengan hakpen seperti ini Nah, kemudian buat lubang Kemudian kait lagi Sisa penangnya Boleh menggunakan hakpen Boleh juga dengan menggunakan jari-jari kita seperti ini Kemudian Tarik sampai Dia kuat Ikatannya Nah, sudah jadi Kicir atau tesel yang pertama Ini ya Baliknya seperti ini Nah, kemudian Saya memasang tesel ini Dengan jarak satu lubang Sampai seluruhnya selesai Di sekeliling granny square ini Lanjutkan secaranya seperti tadi ya Seperti yang tampak di video Nah, ini yang berikutnya sudah selesai Lanjutkan terus sampai Sekeliling granny square kita Terpasang tesel semua Masih di teman kucing saya Woy, jangan ganggu Pinter dia, nggak ganggu ya Pasang lagi tesel yang selanjutnya Aduh, ini tangannya minggir dulu Eh, nggak mau minggir Lanjutkan terus ya Buat tesel Lagi di sini Buat lagi, lagi, lagi Dan lagi Sampai seluruh granny square kita Terpasang teselnya Terima kasih telah menonton! Sampirkan rajutan kita Supaya kita bisa memotong tesel yang tidak rapi Atau mengurangi panjangnya Sesuai panjang yang kita inginkan Gunting sedemikian rupa Supaya dia menjadi rapi Seperti ini ya Dan ini dia hasilnya Granny square dengan tesel di pinggirannya Sedang mikir nih Mau saya gunakan apa ya Mungkin selimutnya Meong? Boleh juga kali ya Baiklah, terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video mendatang Bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya